Pada episode pembahasan soal fisika kali ini, kita akan melihat soal-soal di mana pada soal tersebut menggunakan beberapa konsep. Jadi yang pertama, misalkan di sini ada suatu lintasan yang licin, lalu di ujungnya terdapat suatu lintasan yang melingkar dengan jari-jari R, di mana R ini misalkan 1 meter. Lalu kita menjatuhkan sebuah balok, di mana balok ini memiliki masa M. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggikah balok tersebut dari tanah harus dilepaskan jadi H, supaya balok ini dapat melintasi loop tanpa meninggalkan lintasan. Jadi berapakah H agar balok dapat melintasi lingkaran tanpa meninggalkan lintasan. Nah, sebelumnya kita akan melihat bahwa ketika kita menyelesaikan soal-soal fisika semacam ini, maka pada baiknya kita tidak sekedar mencari-cari rumus apa yang tepat atau dapat dipakai di sini. Jadi seperti suatu rumus jadi yang kemudian dapat menghitung berapa nilai H. Nah, namun yang lebih penting dari itu adalah kita tahu betul konsep-konsep yang dipakai dan bagian mana konsep tersebut digunakan. Nah, kita akan melihat bagaimana memikirkan soal-soal seperti ini. Kita akan berlatih untuk itu. Jadi ketika balok dilepaskan, balok akan bergerak di lintasan yang licin ini. Lalu memasuki lintasan melingkar. Nah, ada hal yang sangat penting di lintasan melingkar ini, ya ini apabila balok tersebut dilepaskan pada ketinggian yang lebih rendah dari ketinggian H yang ditanyakan, maka dia akan dapat meninggalkan lintasan di suatu titik sebelum titik yang tertinggi ini. Jadi misalkan di sini dia meninggalkan lintasan atau bahkan lebih rendah lagi. Nah, jadi yang ingin ditanyakan adalah berapakah H ini supaya dia benar-benar dapat melintas di lintasan ini. Nah, di sini kita perlu memikirkan adanya suatu tempat atau titik yang sangat krusial, yang sangat penting ketika dia bergerak di lintasan ini. Nah, di manakah titik tersebut? Yaitu tepat berada di puncak dari lintasan melingkar ini. Nah, sekarang kalau kita melihat keadaan di atas lintasan tersebut, di puncak tersebut, kita tentu mengingat bahwa, ini saya gambar perbesar di sini, pada balok ini terdapat suatu gaya, yakni gaya normal, lalu juga dia memiliki gaya berat. Nah, sekarang, karena lintasan ini berbentuk suatu loop atau lingkaran, maka kita akan menggunakan satu analisa, yakni gaya sentripetal. Nah, apakah gaya sentripetalnya di sini, gaya sentripetalnya adalah gaya-gaya yang ada pada balok tersebut dan berarah menuju ke pusat. Jadi, yakni ini adalah gaya normal dan Mg. Nah, untuk menjawab soal ini, justru sekarang kita pikirkan, kita kondisikan, di titik tersebut dia meninggalkan lintasan. Kita sebut saja ini misalkan titik A. Meninggalkan lintasan di A. Nah, syarat benda ketika meninggalkan lintasan adalah benda itu tidak bersentuhan atau bersinggungan dengan lintasan. Dan akibatnya adalah ketika dia tidak bersentuhan atau bersinggungan dengan lintasan, maka tidak ada gaya kontak. Jadi, dapat dikatakan bahwa normal di situ 0. Sehingga, gaya sentripetalnya hanya sama dengan gaya beratnya saja. Nah, apa yang kita dapatkan dari analisa ini, yakni kecepatan pada saat meninggalkan lintasan. Jadi, kalau kita nyatakan gaya sentripetal sebagai Mv² per R, sama dengan Mg, dan M ini kita suret, maka kita akan mendapati bahwa kecepatan minimum di sini pada saat dia tepat meninggalkan lintasan adalah sebesar akar G dikali R. Nah, hati-hati sekali lagi kita tidak boleh hanya sekedar nantinya menghafal rumus-rumus demikian, namun, kita harus tahu dari manakah hal itu didapat. Ya, baik. Sekarang kita akan gambarkan kembali soal tadi. Jadi, ini adalah keadaan yang barusan kita analisa, di mana pada saat dia meninggalkan lintasan, besar kecepatan di situ adalah akar percepatan gravitasi dikali R, di mana R adalah nilai dari jari-jari lintasan ini. Nah, tentu kita mengingat bahwa geraknya dia itu adalah dimulai dari bidang yang licin ini. Jadi, ini adalah tempat dia mulai. Kita sebut saja, misalkan ini, detik O. Nah, ketika bergerak dari O ke A, kita diberitahukan bahwa keadaan lintasannya adalah licin. Nah, ada sesuatu yang sangat istimewa, yakni apabila benda bergerak pada lintasan yang licin atau dianggap titik ada gesekan, maka energi mekanik di satu titik dengan energi mekanik di tempat yang lainnya, di sini adalah sama. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tentu dari konsep hukum kekekalan mekanik ini, kita dapat menghubungkan antara titik di mana dia meninggalkan lintasan tadi dengan posisi awalnya itu. Jadi, energi mekanik di O sama dengan energi mekanik di A. Nah, kita lihat apabila kita tetapkan garis terendah ini sebagai tanah atau acuan, di mana ini adalah tadi ketinggian yang ditanyakan, maka energi mekanik di O ada energi potensial, yakni sebesar M, dikali G, dikali H, jadi masanya tadi M, lalu ini ketinggian dari garis acuan adalah H. Lalu, apabila mula-mula dilepaskan tanpa kecepatan awal, tentu energi kinetiknya 0. Nah, baik, jadi itu energi mekanik di O. Nah, yang kedua, di A. Di A ini dia punya energi potensial, jangan lupa, jadi dia ada pada suatu ketinggian, yakni 2, kali jari-jari, jadi ada M, G, kali 2 R, Lalu, dia punya suatu kecepatan, jadi ada suatu energi genetik, setengah MV kuadrat. Nah, kita bisa coret masa-masa-masa ini, lalu kita dapati G dikali H, sama dengan G dikali 2 R, ditambah setengah kali V kuadrat. Nah, kecepatan V tadi, kita sudah dapati dari analisa gaya sentripetalnya, yang adalah sama dengan akar G kali R. Kalau dikuadratkan, berarti nilainya sama dengan G dikali R. Nah, ini gravitasi juga ternyata kecoret, lalu kita bisa mendapati nilai H-nya adalah sama dengan 2,5 kali R. Di mana, apabila nilai R-nya tadi 1 meter, maka ketinggian yang harus diberikan adalah paling tidak 2,5 meter. Jadi, memahami soalnya begini. Coba kita pikirkan, yakni bahwa ketika dia dilepaskan dari ketinggian 2,5 meter ini, maka tadi di A, dia akan meninggalkan lintasan. Nah, artinya apa? Ini adalah satu ketinggian yang minimum. Jadi, kita tidak boleh melepaskan benda pada ketinggian yang lebih rendah dari 2,5 meter ini, karena dia akan meninggalkan lintasan sebelum di A. atau kita supaya menjaga balok tetap bergerak di lintasan melingkar ini, loop ini, ketinggian yang kita harus berikan adalah arus di atas 2,5 meter. Baik, soal yang kedua adalah begini. Jadi, di sini kita misalkan menggantungkan sebuah balok pada seutas tali. Lalu, sebuah peluru kita tembakan kepada balok tersebut. Nah, peluru ini misalkan masanya 10 gram. Lalu, bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Lalu, untuk mengutihkan perhitungan kita nanti, balok ini saya beri masa misalkan 990 gram. Nah, pertanyaannya adalah nanti, setelah tertembak oleh peluru, peluru tertanam dalam balok. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggikah mereka nanti akan bergerak naik bersama. Jadi, dari garis ketinggian mula-mula ini, berapakah ketinggian mereka akan naik atau H. Nah, sama juga dengan soal yang sebelumnya. Jadi, ketika kita bertemu dengan satu soal fisika, sekali lagi, jangan pertama berpikir rumus apa yang dapat kita gunakan untuk satu soal ini. Sebab, hal itu tidak akan membuat kita mengerti fisika dibalik itu. Nah, jadi yang penting adalah kita dapat memilah-milah konsep-konsep apa yang ada dalam soal itu. Nah, kita akan berlatih untuk memikirkan konsep-konsep fisika yang digunakan pada suatu soal. Jadi, yang pertama adalah ya ini ketika peluru ditembakkan masuk ke dalam balok. Nah, jadi yang terjadi adalah setelah ditembakkan peluru ini, mereka akan bergerak bersama. Nah, tentu kita mengingat bahwa ini adalah suatu peristiwa tumbukan. Jadi, pada peristiwa tumbukan yang pertama yang ada dalam soal ini, kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi, total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum sesudah. Baik. Nah, sebelum bertumbukan, kita hanya punya peluru dan balok yang dalam keadaan diam. Jadi, momentum totalnya sebelum tumbukan hanya masa peluru dikali kecepatan peluru. Lalu, setelah bertumbukan, nah, ini peluru ada di dalam balok. Lalu, mereka bergerak bersama, misalkan dengan kecepatan V aksen. Nah, kita lihat jika mereka bersama-sama berada sebagai satu benda, maka masa total mereka adalah masa peluru ditambah masa balok, lalu kita kali dengan kecepatan V aksen. Nah, dari perhitungan yang pertama ini, kita dapat mencari berapa kecepatan balok dan peluru itu setelah mereka bertumbukan atau V aksen. Dimana nilainya sama dengan masa peluru dikali V peluru dibagi dengan total masa, ini masa peluru tambah masa balok. Nah, ini kita bisa hitung, jadi 10 gram dikali 20 meter per detik dibagi 10 gram ditambah 990 gram. Jadi, ini gram sama semua coret 200 dibagi 1000 atau sebesar 0,2 meter per detik. Nah, sampai di sini, jadi ini pertama yang kita akan gunakan, yakni hukum kekekalan momentum. Lalu, kemudian setelah itu adalah bahwa balok ini bergerak naik bersama dengan peluru ke satu tempat ini. Nah, sekali lagi pada soal seperti ini, kita juga melihat bahwa balok dianggap tidak mengalami gesekan. Jadi, tidak ada energi yang terbuang dalam bentuk gesekan dan dalam bentuk yang lain. sehingga antara keadaan di titik A dan di titik B, kita anggap adanya suatu kekekalan energi, di mana energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik di A, kalau kita pikirkan bahwa titik ini adalah sebagai acuan ketinggian, maka posisi ketinggian di A tersebut adalah 0, sehingga tidak ada energi potensial MGH, lalu dia punya satu kecepatan V aksen, maka di titik A tadi ada energi mekanik, energi kinetik, energi mekanik yang berupa energi kinetik, yang ini setengah dikali masa total mereka, dikali kecepatan di situ, kuadrat. Lalu, ketika dia bergerak di B sampai di B, nah di B ini tentu adalah keadaan yang paling tinggi yang dapat dicapainya, dimana kecepatan di sini sama dengan 0, jadi tidak ada energi mekanik, energi kinetiknya, energi kinetiknya 0, tapi dia memiliki energi potensial karena dia berada pada satu ketinggian H, sehingga nilai energi mekaniknya, yang berasal dari energi potensial M kali G kali H. Masa di sini bisa kita coret, jadi H-nya kita dapati setengah V aksen kuadrat dibagi G. Nah ini kalau kita cari nilainya sama dengan setengah dikali 0,2 kuadrat dibagi gravitasinya 10. Nah ini adalah ketinggian yang nanti dapat dicapai oleh balok dan peluru itu ketika bergerak naik. Nah, setiap lagi hal yang ingin saya sampaikan ketika kita menjumpai soal-soal fisika yang boleh dibilang tidak sekedar menggunakan satu konsep tapi bisa dua hal atau lebih beberapa konsep yang ada, kita harus benar-benar memikirkan bagian-bagian yang ada dalam setiap soal itu. Misalkan yang pertama adanya tumbukan yang kita selesaikan dengan konsep momentum, lalu yang kedua adalah geraknya kemudian, yakni jika pada kasus yang dianggap tidak ada gesekan atau tidak ada energi yang terbuang maka kita menggunakan hukum kegekalan energi. Nah, nanti kita akan menjumpa beberapa soal-soal yang lain yang juga adalah memadukan beberapa konsep-konsep yang ada di dalam fisika. terima kasih. Terima kasih.